Pemenang Ballon d'Or 2021 bakal diketahui dalam hitungan jam dan Lionel Messi masih menjadi yang terfavorit memenangkan gelar individual paling bergensi di dunia sepak bola tersebut Namun benarkah Messi memang pantas memenangkannya? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola Mengenai kemenangan Messi dalam perebutan Ballon d'Or memang telah menjadi spekulasi yang begitu deras terdengar sejak jauh hari Messi bahkan dikabarkan telah diberitahu perihal kemenangannya itu Meski demikian, rupanya gak semua orang sepakat jika Kapten Argentina tersebut merupakan sosok yang tepat meraih Ballon d'Or tahun ini Namun jika dilihat lagi, memang sejauh mana sih performa Messi saat ini? Musim lalu bersama Barcelona, Messi mencetak 30 gol dari 36 pertandingan La Liga Capaian ini pun kalau dicermati sungguh bukan torehan yang bisa dipandang sebelah mata Messi mencetak 30 gol dalam semusim memang sudah jadi hal biasa Namun gimana kalau puluhan gol itu dicetaknya di tim terburuk Barca pada era kepelatihan Ronald Koeman? Di bawah pelatih asal Belanda itu sungguh Barca seperti tim yang kehilangan identitas Namun Messi tetaplah Messi La Pulga gak kehilangan identitasnya sebagai penyerang mematikan dan mampu menjaga ketajamannya di depan gawang lawan Barca yang porak-poranda pun tetap terjaga di 3 besar kelasemen La Liga Menembus 16 besar Liga Champions dan menjuarai Copa del Rey Sayang itulah trofi terakhir Messi bersama Barcelona Karena pada akhir musim berakhir pula kontraknya yang nahasnya gagal diperpanjang Kondisi keuangan klub dan regulasi La Liga Membuat kebersamaan puluhan tahun Messi dan Barca berakhir dengan tragis Messi pun berlabuh ke Paris Saint-Germain Dan hingga kini masih berjuang untuk bisa nyetel dengan permainan tim besutan Mauricio Pochettino tersebut Ada pun sebelum resmi berseragam PSG Messi terlebih dulu mengangkat trofi Copa America 2021 bersama Argentina Kemenangan itu pun menjadi sangat istimewa bagi La Albi Celeste Bukan hanya karena mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung panjang Namun trofi tersebut juga diraihnya di Rio de Janeiro Atas tuan rumah Brazil di Laga Final Yang merupakan rival abadi mereka di Tanah Amerika Selatan Inilah trofi pertama Argentina di ajang Mayer sejak 1993 Dan jadi yang pertama bagi Messi di level internasional sebagai pemain senior Messi pun keluar sebagai pemain terbaik sekaligus top skor dan top asis di ajang tersebut Lewat 4 gol dan 5 asisnya dalam 630 menit bermain Meski demikian rentetan hasil positif tersebut tampaknya tak begitu saja Memuluskan jalan Messi meraih trofi Ballon d'Or ketujuhnya Kalaupun ada pemain yang berpotensi menjegalnya Maka itu adalah Robert Lewandowski Bomber Bayern München tersebut gak perlu diragukan lagi Juga memiliki rekor mentereng Terutama 2 tahun terakhir Penyerang asal Polandia tersebut mencetak rekor 41 gol Hanya dalam 29 pertandingan musim lalu Melewati rekor terdahulu milik Mendiang Gerd Mula Lewandowski pun sebenarnya favorit memenangkan Ballon d'Or pada 2020 Namun sayang pandemi Covid-19 membuat gelaran tersebut diliburkan tahun lalu Padahal gak berlebihan bila mengatakan jika tahun itu Lewandowski mungkin gak ada lawan di ajang ini Meski begitu Lewandowski setidaknya mendapat pelipur lara Seiring keberhasilannya memenangkan gelar serupa Yaitu FIFA Best Male Player 2020 Status pemain terbaik 20 itu pun gak bikin Lewandowski larut dalam euforia Karena nyatanya sampai kini Lewandowski mampu menjaga performa Bahkan ketajamannya masih sangat terasa musim ini Dia mencetak 25 gol hanya dalam 20 pertandingan musim ini Torehan ini tentu bisa jadi modal bagus untuknya Mengingat pada musim ini Messi pun masih inkonsisten dengan klub barunya Situasi tersebut mungkin turut pula disadari oleh Messi Dan baginya kalau akhirnya juga gak menjuarai Ballon d'Or Maka bukan hal yang mesti disesali Karena baginya target utamanya selama ini adalah memenangkan trofi bersama Argentina Dan mimpi itu akhirnya terwujud tahun ini di ajang Copa America Maka jangan heran jika setelah menuntaskan impiannya itu Messi menjadi gak begitu berambisi dengan Ballon d'Or Namun begitu diakuinya jika dia tetap mampu memenangkan gelar tersebut Maka akan terasa sangat luar biasa Karena tentu saja bukan hal biasa bisa memenangkan gelar pemain terbaik dunia sampai 7 kali